Vokalis band Superman Is Dead, Jering, kembali membuat kontroversi. Melalui cuitannya di Twitter, Jering menyuarakan sebuah teori mengenai vaksin COVID-19. Ia meripost cerita terkait drama band Foo Fighters yang meninggal dunia akibat serangan jantung dadakan setelah dipaksa vaksin mRNA COVID-19. Kemudian, Jering menyeret nama mendiang Eben Burger Kill. Sontak cuitan milik Jering itu membuat istri mendiang Eben geram. Bubu Anggi yang tak terima Jering membawa nama mendiang suaminya langsung mengunggah hasil screenshot cuitan milik Jering ke akun Instagram pribadi. Unggahan protes Bubu Anggi mendapatkan respon Jering. Ia meminta maaf dan mengaku rindu Eben. Alih-alih bukan masalah besar, Jering telah menghapus tweet tersebut. Permintaan maaf Jering justru menimbulkan kekecewaan Anggi. Jering terlalu menggampangkan luka yang sudah digoresnya. Anggi menyebut Jering tega menggunakan nama Eben. Padahal apa yang menimpa almarhum tidak ada korelasinya dengan teori Jering. Eben, gitaris Burger Kill, diketahui meninggal dunia usai mengalami serangan jantung. Istri Jering yakni Nora Alexandra juga meminta maaf atas perbuatan suaminya tersebut. Nora Alexandra mengatakan kalau dia kerap mengingatkan sang suami untuk bijak dalam membuat sebuah postingan. Hanya saja, Nora tidak bisa merubah sifat suaminya. Ia bahkan kembali meminta maaf kepada Anggi dan mendiang Eben serta para penggemar. Meski Nora sudah meminta maaf kepada Anggi dan juga mendiang suaminya, banyak warga net yang masih menyalahkan Nora atas tindakan Jering. Dalam cuitan terbaru milik Nora di Instagram, ia membagikan unggahan tangkapan layar chat yang masuk ke direct message atau DM Instagram pribadi Nora. Merasakan kesedihan luar biasa, Nora dinodai menggunakan kalimat tidak pantas. Ia disebut perempuan bayaran yang bisa dinikmati oleh banyak pria. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!